Dan lain-lain. Kita sebagai orang di Indonesia, kita gak diajarin. Siapa di sini yang dari sejak kecil diajarin batasan? Gak ada sih, belum ya. Tidak? Jadi, saya pikir itu adalah hal yang paling penting yang kita jadi sadarin sekarang. Latihan tentang boundaries kita. Kapan bilang iya, kapan bilang enggak. Ya untuk apa dan enggak untuk apa. Jadi, itu harusnya spesifik dan juga maksud untuk Anda. 3, 2, 1, aksion! Yeay! Ya, para film Indonesia bersama saya ismi Melinda di Trois Film Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu, aktor senior. Yang filmnya sudah di mana-mana. Please welcome Mbak Putri Ayudhya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk menghadapi saya. Udah berapa lama berarti ya di dunia perfilman ini? Indonesia? Pertahun ini 10 tahun. Wow, berarti dari 2013. Iya, benar-benar. Ditemukannya tahun 2013, ikut casting. Terus kemudian 2014 proses syutingnya. 2015 tayang filmnya. Berarti film pertamanya? Grup bangsa Cokro Minato sama Mas Garin waktu itu. Oh, wow. Itu langsung jadi peran apa tuh waktu di sana? Waktu itu memang leading female. Dan kelihatannya waktu itu memang pengennya mengawinkan antara yang senior banget sama anak baru banget. Gitu, jadi saya versi anak barunya tuh. Waktu itu sama Mas Reza. Terus kemudian dikelilingi aku beruntung banget. Isinya memang bintang banyak banget. Yang lagi racing, yang udah senior gitu. Ada Ibu Christine. Ada, waktu itu ada Adi Firman Deva, Mahendra. Jaman dulu gitu. Ini kita kayak anak-anak muda semua gitu yang ikut. Nah itu film layar lebar pertama aku itu. Oke, bersama Mas Garin ya. Terus, kalau yang terakhir lagi ngerjain apa? Lagi ngerjain. Sebenernya baru saja selesai syuting rumah dinas bapak. Rumah dinas bapak? Berarti baru selesai. Sebuah horror komedi. Oh, ada komedinya. Ada komedinya. Kan agar lain yang kemarin ya kayaknya. Iya. Kita tuh berpikir kalau ngomongin, agar lain kayaknya bukan horror ya. Agar lain tuh lebih drama sih sebenarnya menurut aku ya. Komedi sih. Komedi ya. Maksudnya komedi lebih komedi dan drama. Sebenarnya nggak horror kalau menurutku. Tapi settingnya kan memang rumah. Iya, rumah hantu. Jadi horrornya tuh lebih ke situasi ya. Tapi bukan dari awal horror gitu. Iya bener-bener sih. Ya kumpulan hal-hal horror dalam kehidupan sih kalau itu bener. Berarti itu yang sekarang habis selesai syuting ya. Ya, betul. Gimana nih sejauh ini udah berapa? Udah 10 tahun di industri per film Indonesia. Ngelihatnya seperti apa tuh? Instru kita berkembang. Kereset waktu pandemi kemarin. Terus banyak hal baru. Atau bahkan kita catching up dengan industri film dunia. Yang mana memang kita tunggu-tunggu dari dulu kan. Akses ke negara lain semakin terbuka. Akses kerjasama. Mau bilateral, mau multilateral gitu. Kita emang menurutku dari dulu film tuh jadi salah satu media yang bisa dipakai di berbagai lini kegiatan gitu. Dan kali ini dari sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu sebenarnya kita tuh masih ada di industri kreatif tuh kita cuma nyumbang kayak 4% gak nyampe gitu loh. Nah, sekarang kita tuh mulai dilirik banyak. Termasuk pemerintah juga banyak. Maka kayak film ya. Mau bentuknya jadi propaganda gitu. Atau mau jadi hiburan edukasi. Kayaknya banyak banget film kita yang memang udah jadi stakeholder-nya robongan gitu. Iya, bener-bener. Terus, bukan hanya itu. Buatku juga film Indonesia mulai ngejar. Terutama dari, karena aktor sudut pandangnya mungkin aktor ya. Bahwa ada peraturan-peraturan tentang tenaga kerjaan yang kita upayakan. Tentang safety yang mulai kita angkat gitu. Dan ini jadi kepentingan bersama, safety. Karena kan kita semua pengen panjang umur ya. Dingerjain apa yang kita suka. Apalagi di action kan harus ada safety-nya. Nah, gitu. Atau definisi action aja deh gitu. Kan orang banyak merasa kesannya segala sesuatu tuh harus yang atraktif, besar, dan bombastis untuk bisa kelihatan. Dia belong to certain region. Kayak misalnya, baru bisa dibilang action kalau ada tembak-tembakannya, lompat dari gedung tinggi, atau underwater yang membahayakan. Kalau action tuh kesannya harus membahayakan. Atau high risk gitu. Kayak yang kemarin yang Mbak Putri di 13 BOM. Itu udah agak susah kalau dibilang bukan action ya. Karena udah cek listnya gitu. Tapi, menurutku sebenarnya action tuh bukan. Kalau ngomong sama temen-temen tim Stun ya, action tuh bukan hanya yang gede-gede itu gitu. Sesimpel bahwa kamu ada adegan lari jauh gitu. Atau ngelompatin jendela. It's also action kalau menurutku. Karena high risk yang kita gak ngeliat itu sebagai high risk. Tapi dalam proses pembuatannya, there's a lot of risk. Iya, betul. Kayak misalkan kita kalau misalkan horror ya. Kan pasti ada lompat-lompatan, seling-selingan. Itu juga harusnya termasuk ya. Betul. Ya, makanya harus ada tim Stun di dalamnya gitu. Untuk menjaga safety kita gitu kan. Betul. Ini menarik juga nih tentang masalah safety ya. Itu kan tadi kita permasalahannya tentang the action. Nah, ini ada yang pengen aku tanyain. Karena kayaknya Mbak Putri sekarang lagi concern kesana nih. Yang namanya intimacy coordinator. Nah, itu. Boleh gak sih dijelasin sama temen-temen? Mungkin ini gak banyak yang tahu ya. Itu kan secara ini di Indonesia kayaknya belum ada ya. Atau apakah sudah ada? Nah, ini kita belum tahu ya. Mungkin temen-temen bisa dikasih ilmunya sama Mbak Putri. Oke. Ini aku pengen share aja. Karena aku juga baru tahu soal ini. Jadi, kita sering kenal istilahnya IC. Atau intimacy coordinator. Nah, sesuai dengan namanya. Intimacy coordinator adalah fasilitator yang membantu kita. Pada adegan-adegan terkait dengan intimacy. New duty. Dan kami lagi raising awareness. Untuk Asia terutama ada close proximity. Gitu. Jadi ada kedekatan intinya. Karena intimacy di Indonesia terutama banyak bentuknya. Iya, iya. Aku pernah coaching untuk film yang sangat berdekatan. Atau bersentuhan. Atau ada simulated sex-nya. Ada juga film yang sama sekali gak boleh ada sentuhan. Lawan jenis. Gitu. Ini menarik banget. Dan menurutku ketika sistem seperti ini terbuka. Ini juga membuka peluang untuk banyak macam aktor. Dengan berbagai keyakinan dan metodenya. Nah, ini menjadi penting. IC ada di Indonesia. Sebenarnya udah dari sekitar 2 tahun yang lalu. Kalau aku gak salah. Oh, oke. Tapi memang aku belum tahu siapa saja yang sudah certified. Selain aku dan Runi Runianti. Tapi kami certified untuk IPA. Jadi, ada lembaga-lembaga yang bisa kasih sertifikasi. Setidaknya ada 2 lembaga secara internasional yang bisa kasih. Ada IPA, Intimacy, Professional Association. Itu yang kami dapet dari situ. Sertifikasinya. Satu lagi ada IDC. Aku lupas ingkatannya. Bisa langsung dicari. Nah, IDC memberikan sertifikasi macam-macam. Banyak banget gitu. Dan seperti sertifikasi pada umumnya. Sertifikasi yang resmi. Mahal, saudara-saudara. Jadi, waktu itu kaya banget. Lu bisa ngomong sertifikasi. Enggak, dibayarin. Apa diendor? Waktu itu dibayarin. Karena Amazon sedang ada proyek. Untuk mempopulerkan atau membiasakan bahwa ada IC di lapangan. Tapi, untuk kami kemarin kita khusus dari Singapura. Dan diadakannya barengan sama teman-teman dari Asia. Jadi, ada dari Thailand, Filipina, Indonesia. Ada Jepang plus ada Australia. Oh, oke. Berarti itu kalau di luar memang udah ada ya kalau IC itu? Udah ada. Kalau saya tidak salah. Second, kalau menurut info yang kita riset-riset gitu ya. Di US, IC pertama itu tahun 2015. Oh, udah cukup lama ya. Tapi, untuk praktek IC-nya sendiri aku gak tahu dari kapan. Gitu. Ini kami juga masih, please keep it in mind. Kami baru belajar banget. Dan sertifikasi ini kami baru dapatkan di akhir tahun 2003 kemarin. Alhamdulillah, ternyata di tahun 2004 ini kayaknya bergulir dari mulut ke mulut. Tiba-tiba ada aja gitu yang telpon untuk kami butuh IC. Kami mau bikin ini, kami butuh IC. Gitu. Wow, berarti awareness-nya udah lumayan besar. Bahwa satu, ada IC di Indonesia. Yang dua, kebutuhan akan IC. Nah, ini jadi penting banget. Karena IC ini sifatnya sama kayak stunt team. Atau sama kayak team safety di adegan action. Nah, kita juga menjaga keselamatan. Syukur-syukur bisa jadi kenyamanan dalam berproses untuk semua intimisi. Gitu. Iya, itu sih penting banget ya. Karena kalau misalkan aktor kan biasanya, kalau ya aku pernah ada sih adegan kayak kissing. Itu kan termasuk juga gak sih? Ya, termasuk juga ya. Tapi ya belum ada IC-nya gitu. Jadi cuma ada sutradera, kami lawan mainnya. Terus bagaimana nih, lo nyaman apa enggak? Sejauh mana nih kenyamanannya? Kalau misalkan gue adegannya, misalkan direkturnya bilang, gue adegannya akan seperti ini, seperti ini. Lo nyaman gak? Lo nyaman gak? Gitu. Ya, cuman itu aja gitu kan. Tapi kan kita gak tau ya, ternyata proses di dalam shooting-nya, entah itu ada kru-kru, sejauh mana nih kru-kru-nya akan terlibat. Entah itu kameramennya aja atau gimana gitu. Nah, itu menurut Pak Putri gimana tuh? Dalam proses kemarin pelatihan kami, kami selalu diingatkan untuk mengingatkan teman-teman, setiap kali ada intimate scene, harus ada close set. Close set tuh apa? Bahwa set tertutup dengan jumlah tim terbatas, dengan sistem pengambilan gambar yang juga ditentukan dan disepakati bersama. Kalau perlu, malah saat ini aku sedang terlibat dalam suatu proyek yang menurut aku keren banget. Sangat menghargai aktor dan kru-nya untuk adegan-adegan yang sifatnya intimit. Seperti ini. Kita juga bangun metode ini bersama, kita bangun environment-nya, dan kita kumpulin pengetahuan teman-teman tentang bagaimana melaksanakan scene-scene semacam ini dengan sehat. Mungkin itu goal utamanya ya, sehat. Jadi, mereka bikin ada sistem ring. Ada ring satu, ring dua, ring tiga. Ring tiga tuh siapa aja boleh, ring dua itu isinya orang terbatas, mungkin fokus puller, gitu. Terus, ada, mungkin kami IC bisa ada di ring dua, kalau ruang di ring satunya sempit, kami bisa stand by di situ. Dan mungkin tim board drop, make up, gitu, itu bisa stand by di situ. Total, gak lebih dari delapan orang di ring satu dan ring dua. Di ring satu itu isinya pemain, sutradara, DOP. Dan mungkin sound. Tapi kalau sound bisa langsung di set up, terus abis itu orangnya keluar, itu akan lebih baik. Gitu. Terus, kalau untuk kayak misalkan IC sama pemain, itu ada kontrak sendiri gak sih? Kayak misalkan, gue pengennya, misalkan pemain ya, misalkan gue pengennya sama IC tuh, lo ngejagain ini, ngejagain, ngejagain misalkan salah satunya adalah gambarnya, biar gak tersebar banyak, atau misalkan gak yang kemana-mana, gitu. Misalkan taruh lah itu ada nude scene, gitu. Nah, itu sejauh mana nih gue pengennya di postnya, di, apa namanya, di rekamnya, gitu. Itu ada gak? Maksudnya peraturan sendiri sama IC, sama aktornya gitu? Tidak, IC tidak punya hak untuk menandatangani dokumen apapun. Oh, oke. Satu-satunya yang berhak menandatangani adalah dokumen kontrak antara IC dengan produksi. Oh, oke. Jadi, lebih ke surat kesepakatan kerja, kami. Tapi, di antara pemain dan IC tidak ada kontrak, yang ada adalah surat pernyataan, apa saja yang bersedia, dilakukan, atau diperlihatkan oleh pemain, yang kemudian harus diketahui oleh sutradara produser. Gitu. Dan, sutradara produser tidak boleh meminta di luar dari yang disepakati. Gitu. Jadi, yang akan menjaga, IC gak bisa jaga karena IC gak pegang data. Data dalam arti, hasil rekaman, IC tidak punya hak untuk pegang. Yang dilakukan IC adalah sebagai fasilitator untuk mengingatkan setiap pihak, supaya informasi-informasi ini, atau data rekaman audiovisual, itu terjaga sesuai dengan satu kesepakatan dan fungsinya saja. Misalnya, kalau ada di rekaman yang, rekaman visual dan rekaman audio, untuk menjaga keamanannya, instead of masuk ke DIT dulu, dia tidak masuk DIT, tapi langsung ke tim editing. Dan itu ketahuan, siapa saja yang pegang editing, siapa saja yang ada pada saat editing, dan siapa saja yang pegang datanya di lapangan. Setelah terima, ada tanggung jawab tulisnya. Dalam memory card tertentu, atau dalam hard disk tertentu. Berarti berbeda ya hard disknya. Berbeda, betul. Jadi, memang untuk sin-sin tertentu, yang punya resiko tinggi, dimanfaatkan dengan cara yang tidak sehat, atau yang tidak semestinya, memang harus kita sepakati sama-sama, gimana cara ngejaganya. Dan tentunya IC gak bisa kerja, kalau gak ada endorsement, atau gak ada dukungan yang cukup, dari produksi. Jadi, please production house, harus adain IC di setiap. Ya, maksudnya kalau memang membutuhkan. Tapi kan, itu kan, berbalik lagi tentang sex scene, apakah IC juga, meliputi adegan-adegan lain, sejauh mana IC terlibat, dalam adegan-adegan itu. Maksudnya, kalau tadi kan, lebih ada sex scene, casing. Kalau yang lainnya, annudity. Oke, lebih annudity. Karena intimacy scene, kita selalu bilang, misalnya ada, intimacy bentuknya macam-macam ya. Ada orang yang bilang, pegang tangan dari intimacy. Ada orang yang bilang, ah itu gak intimacy. Kissing aja tuh biasa, misalnya gitu ya, ada yang ngomong gitu. Terus, kalau kamu berdua baik-baik dengan itu, itu baik-baik. Kalau benar-benar, aku benar-benar gak apa-apa. Dan pemain, diantara pemain, ya bisa jadi dua, tiga, empat, kita gak tahu berapa orang. Atau bahkan ketika, orangnya harus intimate dengan hal lain, selain orang. Kita gak pernah tahu ya, semua ide kreatif, might happen. Nah, ini bisa menggunakan IC. Dan di luar itu, misalnya, adegan yang kita ngomongin soal close proximity. Kalau kita ngomongin soal kedekatan, adegan, violence, pembunuhan. Misalnya gitu. Kalau misalnya, deket banget gitu, ngebunuhnya, tapi disini harus ngomong, di deket banget. Dan ternyata, diantara aktor, punya concern soal itu. Bahwa, ada hal-hal lain, yang mungkin terjadi, di luar dari apa yang diminta naskah. Atau pada saat syutingnya, ternyata, adegannya action, tapi harus tindih-tindihan. Iya, kayak adegan BJJ misalkan ya. Adegan BJJ kan pasti, harus ada kuncian, dan itu touching sama badannya masing-masing kan. Betul. Mungkin kalau pada dasarnya, dia biasa bela diri, atau biasa BJJ, udah common soal sentuhan. Atau, nari. Nari contemporary dance, yang pasangan. Itu biasa banget. Pegang pinggang, ada lifting gitu. Jadi, terbiasa dengan itu. Tapi, gak semua aktor merasa bahwa, itu hal yang common. Dan merasa, tidak safe mungkin, kalau dilakukan hanya, diantara aktor saja, dan diantara kru. Harus ada orang yang punya, netralitas untuk melihat bahwa, ini sesuai dengan yang kita sepakati, atau enggak. Atau, bisa ada footage-footage, yang kemudian dimanfaatkan untuk hal lain. Yang sebenarnya, gak perlu di shoot, tapi jadi di shoot. Ah, gitu. Nah, ini juga hal-hal yang perlu kita sepakati dari awal. Gitu. Ya, ada juga mungkin dari pemainnya, yang memanfaatkan keadaan gak? Ya, bisa jadi, kita gak tahu sengaja, ataupun tidak. Karena yang menarik. Iya kan? Yes, benar-benar, aku setuju banget. Kadang-kadang, kalau misalkan kita jadi, udah main kan, lost control, atau gimana, itu kan, harus dijagain. Mungkin kalau ada IC, ya lebih terjaga sih, harusnya ya. Amin. Harapannya itu tugasnya ya. Tugasnya sih itu. Jadi, kita lagi berupaya banget, bisa melaksanakan itu. Kita pengen banget, bahwa bisa tetap melakukan ini, tanpa membatasi proses kreatif. Dan, itu yang kami lakukan, memang tugasnya. Kita gak boleh ngebatasin kreatif. Jadi, misalnya nih, salah satu yang mungkin kami lakukan, adalah membuat koreografi. Ketika kita bikin koreografi, akan sangat menggoda, untuk kita memasukkan emosi, unsur-emosi, atau unsur karakter, di dalam koreografinya. Satu-satunya yang boleh kami bikin, adalah koreografi, yang sesuai dengan situasi, dan karakter tokoh. Tapi, masukin emosi, masukin penghayatan karakter, kami gak boleh melangkahi, karena itu tugasnya, intimacy director. Karena sertifikasi, untuk intimacy director, itu lain lagi. Bukan intimacy coordinator. Dan, disini, biasanya, director yang pegang itu. Kita cuma bisa mengusulkan, oh kalau gini, kita bisa akalin dengan cara ini, misalnya. Ataupun angle camera ya, seakan-akan tapi, gak terjadi gitu, gak touching gitu ya. Betul, betul. Semuanya bisa, oh ini bisa dilakukan, tanpa harus bener-bener bersentuhan, misalnya gitu. Atau bisa, yang mengimpli, adegan tertentu, atau kondisi tertentu. Tapi yang perlu kita perhatikan, gak pernah kita bayangkan, misalnya, ada kejadian, nanti pokoknya, semua adegan nude-nya, atau adegan simulated sex-nya, akan, dilakukan oleh body double. Iya. Semua penonton, akan dibuat, mengira bahwa, yang melakukan adalah aktornya. And then, penjelasannya, kalau ada keluarga lihat, atau ada orang lain lihat, semuanya tetap mengira, bahwa yang melakukan aktornya. Iya. That's the point, right? Pertanyaannya, aktornya setuju gak, bahwa orang, akan merasa, bahwa dia melakukan adegan itu. Jadi, termasuk persepsi, yang diterima oleh orang, itu juga kita tanyain. Are you willing, people, think about those things, about you. Nah, itu juga, yang jadi pembahasan kami, di intimacy interview. Nah, intimacy interview, adalah bagian, dari preps, dari pre-production, yang dilakukan juga, oleh IC. Untuk tanya, ke masing-masing aktornya, dan bahkan, ke sutradara, atau produser. Ada, pertemuan production dulu, pengennya gimana sih, arahnya, syukur-syukur, udah ada video board, atau ada story board. Harusnya. Biasanya, itu disertakan, di dalam, di T-Rider. Ideali begitu. Tapi seringkali, di kita, waktunya sempit. Jadi kita gak bisa, bikin koreo dulu, atau gak bisa bikin video board, atau bikin, story board dulu. Jadi, kita berjalan dengan proses. Kalau itu terjadi, yang, minimum harus disepakati, adalah, kesepakatan antara, apa yang boleh, dan tidak boleh dilihat, apa yang boleh, dan tidak boleh disentuh. Atau, apa yang boleh, dan tidak boleh, diimpli. Atau, ditimbulkan, pemahamannya, pemikirannya, oleh penonton. Gitu. Jadi, aktornya juga, lebih aman ya, kalau lebih kayak gitu. Ya, harapannya, dengan merasa bahwa, tidak akan ada kejutan, pada saat syuting, itu bikin aktornya, merasa lebih, bisa fokus, ke perannya. Iya, kayaknya ini penting banget nih. Terus, kalau sejaman, kalau misalkan kita nih, sebagai aktor, gitu, itu harus, ada kerja sama-sama, si, apa, IC-nya dulu, kontraknya dulu, biasanya kan, mungkin, pasti akan ada, kita dikasih sinopsisnya dulu, habis itu, itu akan ada, adegan, apa, seksin, gitu. Nah, kita, bagusnya, itu kita ngobrol dulu, ataupun, sama IC, ataupun, langsung sama production house aja, gitu. Karena kalau udah tanda tangan kontrak, ya mau gak mau, ya lo, gimana sih, udah tanda tangan kontrak, lo maunya kayak gini-gini, direktor kan, misalnya seperti itu, gitu. Ke dalam, kami kan memang gak punya, kami gak bisa, mewakili secara legal. Namun, dari pengalamanku, semua perjanjian, itu bisa punya adendum. Nah, salah satu adendum yang kita bikin, atau perpanjangan kontrak yang kita bikin, dalam term IC, adalah, nudity riders. Apa sih nudity riders? Gampangnya kalau kita, aktor, kita suka punya riders. Atau gak harus aktor, kru aja boleh punya riders. Iya, iya. Misalnya, oke boleh, tapi gue harus pulang jam 9. Misalnya gitu. Iya, iya. Oke. Atau gue mau, boleh ya, tapi gue mau kerja 14 jam. Iya. Boleh penginapannya minimum, bintang 3. Misalnya gitu. atau gue mau ruangan sendiri, gue mau punya trailer sendiri, gitu untuk nunggu. Misalnya gitu. Itu pilihan masing-masing ya. Kalau misalkan gue, mau mandi, tolong air, air akua gitu. Kayaknya ada pengalaman. Nggak, nggak, nggak. Ini misalnya aja. Kamu sudah terkenal dengan those kind of riders. Iya, iya, iya. Nah, ini sama. Nudity riders adalah, mirip-mirip seperti itu. Bahwa, boleh nih, kalau kita, punya nudity. Tadi, kita udah ngomongin soal close proximity, soal sex scene. Tapi yang dilakukan juga, yang kita lihat adalah, nudity. Misalnya, gampangnya gini. Di luar, di US, let's say, bikini, itu nggak termasuk nudity. Hah? Karena udah biasa, maybe. Iya, iya. Baju renang aja gitu kan. Tapi kalau di sini, kita masuknya partial nudity. Kita sepakat. Kayak baju gistring pun termasuk ya. Gistring, ya, kalau cuma pakai daleman, itu partial nudity. Gitu. Kemudian, nanti bisa dibahas yang sangat detail. Salah satu contoh isi dari nudity rider adalah, yang boleh tampil di, di layar, adalah, bagian depan, boleh kelihatan boobs, tapi tidak boleh kelihatan nipple. Boleh dari, dari depan, boleh kelihatan, tapi harus ke cover nipple-nya, side boobs masih boleh, tapi cuma yang sebelah kiri, kanan nggak boleh. Misalnya gitu. Kita bener-bener sedetail itu. Sampai misalnya, oke di belakang, boleh kelihatan, backless boleh, tapi saya nggak mau kelihatan butt crack-nya. Gitu. Itu ada di dalam, nudity rider. Boleh kelihatan kaki, paha, tapi sampai sebatas, butt cheek misalnya. Terus kita, nanti akan ada gambarnya, bisa ditandain, dikasih garis. Saya boleh kelihatan, cuma dari sini ke bawah. Sini ke atas, nggak boleh kelihatan. Gitu. Terus boleh kelihatan, cuma misalnya, mau tapi, dari depan nggak boleh, dari samping boleh. Jadi kalau di depan, harus di cover. Gitu. Itu termasuk hal-hal yang ada dalam nudity rider. Nudity rider. Nah, kesepakatan itu, yang juga harus dipegang, sampai filmnya tayang. Dan itu jadi pegangan yang legal. Berarti emang, IC akan menjaga itu, sampai penayangan. Ya, biasanya sih, harusnya kita boleh melakukan itu ya. Tapi, kita nggak pernah tahu. Karena, to be honest, aku belum sampai, dapat, yang sebelan itu, naskahnya, di Indonesia. Dan, Alhamdulillah, masih, oke aja. Belum pernah ada yang sampai tayangan, dan, harus, atau melewati, dari yang disepakati. Kalau production host, yang udah melakukan, atau menerapkan, IC di Indonesia, apa aja, film apa aja? Ada nggak? Yang aku tahu, aku pernah dengar, ya, aku pernah dengar, mendua, ada, IC-nya kalau nggak salah, dari India. IC dari India, lumayan sering, datang ke Indonesia, setelah aku. Terus dari, Australia, juga, sering dipakai di Indonesia. Gitu. Kemudian, dari US juga, slip call, aku dengar ada, tapi memang, beberapa orang Indonesia, sudah praktek IC, karena, mereka train, not certified yet, tapi train, sehingga tahu, bagaimana caranya, tetap, aktor jadi merasa, lebih tenang. Aktor, dan sutradara, dan kru, sebenarnya. jadi merasa, lebih tenang, karena di dampingnya IC. Nah, untuk, kru misalnya, kemarin aku senang banget, ada kru yang datang, terus bilang bahwa, ya, akhirnya gue memilih, gue nggak ada di, ring satu, meskipun gue bisa, ada di ring satu, karena kayaknya, gue nggak bisa deh, menghadapi, ini. Baca ceritanya, gue kayak nggak bisa nih, gue menghadapi scene ini. itu akan, activating gue, gitu. Dan aku akan merasa, awkward, tidak nyaman, dan nggak bisa konsen kerja. Jadi, aku minta izin, untuk ada di ring dua, atau ring tiga. Terus, aku kayak, wow, ini kesadarannya bagus banget. Dan memang, goalnya adalah, kita kasih tahu, siapapun yang ada di ring satu, dan ring dua, harus, bisa, merasa, tetap fokus, sama pekerjaannya, ketika sedang melakukan, adegan tersebut. Kalau dia merasa, nggak sanggup, or, trigger. Merasa activated. Activated in many ways. Misalnya, kayak, kita ambil contoh yang ekstrim ya, misalnya ada rape scene, adegan pemberkosaan. Dan kita nggak pernah tahu, apa yang pernah dialami, oleh setiap orang. Bahkan mungkin, nggak sampai rape, tapi ketika adegannya, menjurus, ke satu hal tertentu, bisa jadi ada seseorang, yang activated, merasa nggak nyaman. Terus, mempengaruhi pikirannya, dalam cara yang, tertentu. Gitu. Yang kemudian, mengaburkan, kemampuannya, untuk bekerja. Nah, ini yang kita jaga. Dan itu yang perlu dibicarakan, dalam tim. Jadi, tim juga nggak kaget, gitu. Tiba-tiba, misalnya, bayangkan anak sound, itu kan suara di sini ya. Iya. Nggak semua orang, akan merasa comfortable, mendengarkan, hal itu, sambil bekerja. Iya. gitu. Gitu. Ya, mungkin bisa jadi, tidak hanya persoalan, kalau tadi kita ngomongin, nggak hanya violence, pleasure pun, bisa mengganggu. Dan itu yang kita coba, atasi sama-sama. karena ada satu hal yang, ada istilahnya ternyata. Arousal non-concordance. Itu adalah, arousal, atau rangsangan, atau bentuk aktifasi, yang tidak diinginkan. Tapi mungkin terjadi. Iya. Misalnya, ada adegan, nih, ngomongin dari segi aktor ya, ada adegan, laki-laki dan perempuan, jadi bapaknya, jadi anaknya, kemudian berpelukan. Iya. Oke. Tapi pada saat berpelukan, terjadi ereksi. Iya. Nah, ketika itu terjadi, apakah itu salah? Apakah berarti, laki-lakinya berpikiran kotor? Belum tentu. Tapi, ini adalah reaksi fisik, yang mungkin terjadi. Atau sesimpel bahwa, saliva muncul terus-menerus. Dan kita jadi, setiap lagi ngomongin apa, lagi deketan, padahal adegannya, gak gimana-gimana. Tapi, tiba-tiba gue, jadi, akord gitu ya. Ada perasaan itu, nah, itu, kita akan kasih tahu, bahwa, itu mungkin terjadi, dan itu normal. Karena kita adalah orang manusia, dan itu baik-baik saja. Yang jadi masalah, adalah ketika kita, menindak lanjuti itu. Di tempat yang tidak seharusnya. Iya, iya, iya. Tapi kalau misalnya, adegannya memang, adegannya seksual aktif, laki-laki, perempuan, dalam taraf, suami istri, ceritanya. Wah, ceritanya lagi adegan malam pertama. Terus, tiba-tiba ada yang aktifasi. Wajar dong menurut kita. Iya, wajar. Tapi membuat salah satu pemain, tidak nyaman. Iya. Nah, ini bisa kita obrolin dari awal. Kalau ada yang tiba-tiba butuh time out, just say the word. Dan yang menarik, kita bisa bikin, safe word. Safe word itu bisa apa aja nih. Mau button, mau apple, mau apa. Tapi sesuatu yang tidak terkait dengan cut atau stop. Iya. Karena bisa, nyaru sama adegannya. Nah, hal-hal inilah yang kita bicarakan dari awal. Dan menurutku, pengetahuan macam ini, bisa dibicarakan, bukan sekedar kayak, loh? Jadi, ini ya? Kemudian jadi sensitif banget. Gitu kan. gue bukan mau ngomong-ngapain lo. Tapi gue, gue tidak bisa mengikuti ini. Mungkin kalau perempuan, kita bisa menyembunyikan itu, lebih mudah dibandingkan dengan laki-laki. gitu. Tapi berarti yang mengingatkan itu adalah IC keaktornya ya? Iya. Dan penting banget pengetahuan, bahwa tadi ada rasul non-concordance, yang mungkin terjadi, dan bisa dikomunikasikan. Yang penting, pada saat kita melakukan semua adegan ini, yang mungkin activating, nomor satu, do it with kindness and compassionate. Dan last but not least, kita tahu, kita akan do for the sake of the film itself. Yang kita sama-sama tahu, kita melakukan ini untuk kebutuhan filmnya, dan kita sudah sepakat di sebelumnya. Jadi, baik banget kalau kita bisa ngomongin consent. Istilah consent nih, sekarang sudah mulai populer. Tapi zaman dulu, kayak apa tuh consent? Kan naskahnya bilang gini, ya pegang aja, gitu kan. Nah, harapannya, kita bisa mengurangi itu, dan juga, membuat pencegahan-pencegahan yang perlu, menghindari resiko yang gak perlu. Iya, betul. Misalnya tadi kamu bilang, bahwa ada komunikasi, kita ngobrol, nanya dulu. Jadi, lo apa? Gue boleh ngapain? Lo nyamannya gimana? Sejamanan nih, bisa touching. Sejamanan. Itu sebenarnya komunikasi yang sangat baik. Dan itu adalah salah satu bentuk consent untuk mengkomunikasikan boundaries. Tapi kan, untuk pemain baru, biasanya kan, kita gak tahu apa-apa. Misalkan, pemain baru kayak nerima aja, gitu kan. Ya, gue baru nih, jadi ngikut aja, dia direktur mau apa, gitu. Nah, itu, itu penting banget sih, adanya IC, menurut aku. Apalagi kayak pemain baru kan, biasanya, gue gak tahu apa-apa nih, jadi ngikut aja. Eh, taunya kan dia ternyata, mendem, gitu kan. Taunya gak enak, gitu kan. Tapi gak bisa dikeluarkan. Dan meledaknya bisa jadi di belakang. Yes, gitu. Dan bisa jadi, yang kita suka tahu, ada kasus harassment, seringkali, dilaporinnya di belakang. Gak di saat itu. Kenapa? Karena, psychologically speaking, ketika orang mengalami suatu trauma, atau hal yang shocking, kita punya psychological shock, yang kita jadi freezing. antah jadi gak bisa mikir, jadi gak bisa ngomong, jadi gak bisa nolak, gitu. Dan baru, bisa mikirnya belakangan, gitu. Nah, yang kita coba hindari adalah itu, dan ketika ada doubt, ada keraguan yang terjadi dalam proses, tugasnya IC untuk bilang, sebentar, boleh time out? Kayaknya saya harus memastikan sesuatu. Oke. Bisa aja ya itu ya. Bisa. Nah, ini menarik. Kalau misalkan kita dilakukan, misalkan sesama-sama dewasa ya. Kalau udah dewasa kan udah tahu kan, maksudnya, kayak misalkan kita jadi suami istri, ya udah tahu pasti ada. Kalau misalkan adegan seperti itu ya, kayak gimana. Tapi kalau misalkan ada adegan yang memang, ini adalah dilakukan ke anak kecil. Justru itu ada memang, emang di situ di filmnya, itu ada yang kayak, mohon maaf ya, misalkan kayak pedopil gitu kan, adegan pedopil itu. Nah, gimana tuh? Ke anak kecilnya, Aisy menerapkan hal itu, ataupun dia ngasih tahu sejauh mana gitu. Padahal kan anak kecil kan, amat sangat riskan ya gitu. Ada peraturan yang setahu aku, di Psych After All tuh malah dibilangin, kalau minor, bahkan tidak boleh melihat adegannya. Jadi, ini kamera trik sih, biasanya. Oke. Gitu. Jadi, misalnya kan yang kita sering dapat, ada adegan anak kecil, jadi trauma, karena melihat adegan tertentu. Pilihan itu kan melihat, atau mengalami. Mengalami dan melihat tuh, bisa banget sama trik kamera. Jadi, ketika adegan yang dia ngintip pun, yang harus diambil, dia terpisah, dia tidak melihat adegan itu. Nah, Nah, itu ada peraturan yang sebenarnya. enggak boleh. Gitu. Bahkan, mengambil ketelanjangan pada anak pun, enggak boleh. Pada umur tertentu, kan suka ada gambar anak, buka baju, mandi, dikali. Gitu. Menurut peraturannya, sebenarnya enggak boleh. Oh, oke. Kalau kita ngikutin Psych After All ya. Gitu. Dan, kalaupun iya, konsentnya, lumayan repot, karena harus banyak-banyak orang. Gitu. Apalagi itu kan, kalau misalnya, itu maksudnya dalam artian, ngelihat ya, si anaknya. Kalau misalkan itu di adegan, anaknya harus di adegan. Banyak banget trik kameranya. Oh, banyak ya. Kan kita enggak harus, kita enggak harus ngambil berdua, blunt gitu kan. Atau berdua, atau berberapa. Kita bisa, kamera bisa ngambil satu-satu. And it has to be done. Gitu. Ataupun kayak, kengerian yang tadi, apa namanya, pembunuhan yang dilakukan ke anak kecil. Iya kan? Itu kan pasti ada adegannya. Tapi kan sih, anak ini pasti ngelihat dong, hasilnya gitu. Iya. Ini yang menarik banget, kayak kemarin, pas siksa kubur, Bang Joko itu, ngasih, naskah, versi minor. Jadi naskah yang dibaca, anak-anak kecil, itu beda sama naskah, yang kita baca, yang orang dewasa baca. Pada saat reading session, ketika bagian mereka udah habis, mereka harus keluar. Jadi mereka enggak tahu, apa yang terjadi di belakang. Gitu. Pada saat nonton, kita merasa bahwa, pada akhirnya, ini keputusan orang tuanya. Iya. Mereka boleh nonton atau enggak. Gitu. Tapi untuk anak-anak yang udah beranjak remaja, it's completely fine. Gitu. Karena yang penting ada bimbingan orang tua. namun dalam adegan-anak yang tertentu, aku sejauh ini belum mengalami. Kemarin ada sempat penawaran, tapi secara jatuh, oh terlalu jatuhannya enggak masuk. Dan secara adegan, bisa jadi bahwa, anak-anak yang melakukan adegan itu, tidak necessarily, mengetahui seperti apa yang kita harapkan di layar. Karena acting is very tricky. Iya, betul. Kita bisa lakukan hal-hal yang sifatnya stupit-tutif. Yang misalnya, kita cuma bilang, kamu di sini takut. Iya. Ya udah, dia cuma cukup melakukan ketakutan itu. Dia tidak harus betul-betul tahu takutnya karena apa. Iya. Yang kita butuhkan takutnya. Dan tentunya kamera menurutku harus bekerja sama. Iya. Belum lagi adegan yang sifatnya bisa dibikin simbolik. Gitu. Nggak harus vulgar kan adegan-nya sebenarnya. Jadi, ada banyak cara untuk melakukan scene-anak itu. Dan banyak maturitas dari film-makernya, untuk menentukan, gimana caranya bisa bikin adegan yang dia harapkan, tapi juga tidak berdampak ke anak-anak. Gitu. Tidak berdampak buruk ke anak-anak. Mentalnya. Or even physically. Iya, physically juga. Karena mungkin adegan-adegan yang keras, adegan yang kasar gitu. Bisa jadi kan, dijenggut, ditarik gitu. Nah, dalam intimacy interview pun, ada salah satu adegan yang aku paling suka itu, adegan mewarnai. Jadi, kita semua orang akan dapat satu lombar tentang body map. Oke. Dia boleh mewarnai merah, kuning, dan hijau. Iya. Tentang bagian apa yang boleh disentuh, dan tidak boleh disentuh. Nah, yang tidak boleh disentuh ini bisa bukan hanya soal, aduh, gue sensitif. Misalnya, boleh dipegang leher. Iya. Leher aku kuning nih, gitu. Jadi, boleh disentuh dengan cara tertentu. Tapi, ini ada adegan-nya, case leher. Gimana? Boleh, tapi diomongin dulu ya. Misalnya gitu. Tapi, ada juga, leher jangan dipegang. Kenapa? Cedera. Oke. Gue pernah cedera nih, gue tinggalkan dari kapan. Abis kena ini ya? Abis kena hati-hati dulu. Atau adegan yang suruh. Misalnya, tiba-tiba ditarik di jenggu tangan. Sebenarnya kan tangan, gak apa-apa. Biasa aja kan tangan. Tapi, problemnya adalah, aku pernah cedera di sini. Jadi, ini aku merah ya. Gitu. I'd rather not to tell ini kenapa, and I'd rather not to tell, not to be touched di sini, karena resikonya bisa panjang. Sementara sini masih banyak nih. Gitu kan. Jadi, jangan ya. Itu juga boleh. Atau, gue punya low back pain ya. Jadi, kalau misalkan, nanti ceritanya, ada sih mau tutup seks, dan ada gini seru, agresif gitu misalnya. Boleh, tapi, please be gentle when you touch my hip, gitu. Atau my waist. Atau tiba-tiba ada adegan contohnya, dorong ke tembok gitu misalnya. Boleh, tapi, let me know when you want to do it. Jadi, gue bisa bersiap. Dan gue bisa nyiapin otot-ototnya, dari sebelum take. Karena sama, sifatnya sangat anatomical. Simulatet seks itu, tidak seharusnya, tentang emosi aja. Karena sama kayak choreo fighting, semuanya sangat anatomical. Dan setiap orang yang melakukan, akan beda bentuknya. Gitu. Jadi, sorry, jadi kalau di approach dengan, pembicaraan yang sifatnya anatomik, kita bisa tetap approach dengan cara yang netral. Gak semuanya loaded. Karena seringkali kita punya, loaded words. Misalnya, bilangnya, mencium dengan bernafsu. Kita bisa melihat reaksi. Di sini dan di sini. Jadi, instead of, mencium dengan bernafsu, bisa bilang, A, mencium B, dengan cepat, berkali-kali, bagian apa, apa dan apa. Kita sepakati, both are fine, oke. Menciumnya berapa lama, dengan lidah atau tidak, kemudian bergeraknya, poinnya apa saja. Dan itu yang kita lakukan. Detail banget ya. Yes. Detail, and simple. Keep it simple and straightforward. Oke. Berarti emang, sejauh mana nih, IC terlibat, apakah itu terlibat di, film, commercial aja, ataupun festival. Karena festival kan kayaknya, lebih, lebih bebas ya, gitu. Dan lebih banyak adegan-adegan yang, ya, contoh kayak tadi, sex scenes-nya, dan lain-lain. IC bisa terlibat, di semua film, yang ada intimacy scenes. Dan nudity. Dan post-proxy movie. Gitu. Apapun, genre filmnya, apapun, lini distribusinya, kita bisa terlibat, di semua prosesnya. Asalkan production, sama aktornya, memerlukan itu. Betul. Tapi memang harus sih, kayaknya. Apalagi buat, maksudnya kalau misalkan, kita kan, kalau misalkan, aktor yang sudah lama, gitu. Apalagi sudah, baru kecembung, misalnya 10 tahun, udah tau lah ya. Tricknya harus seperti apa. Tapi kan yang baru, itu loh yang, yang menurut aku, concern banget ya. IC harus hadir di situ, gitu. Gitu sih menurut aku. Semuanya, karena kalau di Indonesia, menurutku, kita gak diajarin, untuk punya, boundaries. Ya. Tapi kan ada workshop, reading gitu. Dan lain-lain. Kita as a person, di Indonesia, kita gak diajarin. Siapa di sini yang, dari sejak kecil, diajarin batasan? Gak ada sih, belum ya. Tidak? Jadi, saya pikir itu, itu, itu yang paling penting, yang kita jadi sadarin sekarang, gitu. Latihan tentang, boundaries kita. Kapan bilang iya, kapan bilang enggak, iya untuk apa, dan enggak untuk apa. Jadi, itu harus spesifik, dan juga berarti untukmu. Gitu. Bukan hanya spesifik aja, karena by the book, tapi, it has to be something meaningful for you, to make sure that, kamu bisa kerjain dengan, keadaan mental yang baik. Dan kita bisa melewati proses ini, dengan sehat, gitu. Spesifik. And also meaningful. Yes. Boleh kali ngopi dulu? Boleh banget dong. Baru ini dari Vilya. Harus dicobain. Harus dicobain. Oke. Seru banget ya, ternyata emang. Langsung seger. Seger ya langsung ya. Vilya, boleh kalian dikirimin, ke rumah. Terima kasih bantuannya. Oke. Kalau misalkan, IC itu, kan tadi hal-hal begitu, harusnya kan ada juga, ada juga enggak sih, kayak misalkan, kita nih, berbeda yang lebih ke, sekolah acting. Di Indonesia kayaknya, aktor-aktor, agak-agak ke sana, gitu ya, untuk menjadi seorang, emosinya seorang pemain film, ataupun pemain, kayak industri film, atau sinetron, dan lain-lain. Itu rata-rata, minim akan, hal sekolah acting, gitu. Menurut aku, kan Mbak Putih juga punya, sekolah acting, ya kalau salah. Amin, jadi sekolah, amin. Workshop, workshop. Oh, workshop. Tapi, kalau misalkan Mbak Putih disitu, itu ada, hal-hal itu juga, enggak diterapkan sama, aktor yang terlibat disitu, misalkan yang, yang workshop disitu. Pertahun ini, aku mulai menerapkan, boundaries checking, di setiap program, dan setiap kali, kita mau adegan, intimasi. Boundaries checking ini, jadi salah satu kurikulum, yang penting, dan pengetahuan, yang penting, buat teman-teman, menurutku. bisa diterapkan kapan saja, dimana saja. Dan, sesungguhnya, mungkin, teman-teman aktor, udah menerapkan, tadi, konsen. Jadi, gue boleh, teman-temanan nih, gitu. Atau, yang enggak boleh, apa, what do's and don't's-nya. Basically, itu yang kita lakukan, di, boundary checking, tapi memang ada metode, dan ada, caranya sendiri, kalau kita, bisa ketemu offline. Iya, tapi online juga bisa kok, sebenarnya. Iya, benar sih. Karena itu, maksud aku sih, wajib. Nah, sebagai bentuk apresiasi, untuk industri film Indonesia, nih, kapan terakhir, kalian nonton, film Indonesia? Yang beli tiket sendiri, ya, enggak premier. Oh, kemarin, aku pulang, 21, tanggal 21, 21, Film apa tuh? 21, 22. Iya. Do you see what I see? Oh, oke, horror ya. Horror. Mampu, ada yang terlibat di situ? Enggak. Oh, enggak. Emang, pengen nonton aja. Kenapa tuh? Ada, pertama, kita kenal, kenal yang bikin, kenal teman-temannya, gitu, tapi di luar itu, aku selalu punya jadwal nonton film, memang gitu. Semalam juga baru nonton, tapi bukan film Indonesia. Grandma, semalam. Oh, baru nonton, di atas nanti sih ya? Baru nonton. Personal ya, filmnya ya. Jadi, wow, bukan lagi. Kayaknya aku akan ada postingannya nanti. soal itu sih ya? Oh ya, personal-personal dan menyenangkan filmnya, menyenangkan banget ya. Very heartwarming sih, filmnya yang itu. Film Indonesia yang aku tonton itu, yang beli tiket ya. Yang lain, ada yang nonton premiere, ada yang nontonnya, karena udah subscribe, Netflix gitu, atau Prime, atau HBO. banyak banget film kita ya. Yes. Jadi, aku kayaknya sebisa mungkin nonton-nonton di bioskop, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya, aku subscribe-nya di mana, ya nonton di situ. Bagus. Atau, bioskop online, atau sewa Google. Pokoknya apa aja caranya, gimana kalau ada yang pengen aku tonton, cari. Nggak bajakannya. Iya. Kita udah capek-capek, babak belur kan. Kak Putri udah bikinnya, sampai ke hutan-hutan. Sampai ada IC di dalamnya, terlibat gitu kan. Yes, sayang banget. Nah, kalau kalian nonton di bajakan. Betul. Kan kualitasnya juga nggak asik, bajakan lah. Iya dong. Kan yang beneran gitu, kualitasnya mah. Ya, ingat ya, kru-kru sini yang bajakan. Awan-awannya. Awan-awannya nih. Kecuali, kecuali kita bener-bener nggak bisa dapet di mana-mana. Oke. Maksudnya, bener-bener nggak bisa dapet. Ada film-film yang kita udah bener-bener nggak tahu dapetnya di mana. Entah karena film lama banget gitu. Atau film-film yang memang intensionally ditaruh di Youtube. Kayak G30 SPKI ya. Iya. Menurutku itu film penting banget di tonggak film Indonesia. Pencapaian artistiknya. Sejarahnya. Kajiannya. Sejarah yang dibikin ataupun tidak. Wah, gue di brand ya. Sampai kita menurut begini ini beneran apa nggak. Ya. Tapi di luar itu kita udah tahu lah film-film Indonesia yang propagandis sifatnya gitu. Ataupun bahkan film-film yang memang tujuannya edukatif gitu. Yang sengaja memang ditaruh karena tujuannya sosialisasi. Nah, itu nggak apa-apa lah. Nonton di Youtube gitu. Tapi kalau nggak, ya sebisa mungkin sih. Jangan ya. Jangan bajakan. Kalau lu nggak ikut bikin, jangan ikut bajak lah. Gitu ya. Kedepannya, lagi ada proyek apa? Rumah Ninas Bapak insya Allah akan tayang juga tahun ini. Wow. Jadi buat waktu itu, ini kita sama Mas Dudit Mulianto. Oh, oke. Jadi, seru ada Sadan Agung, ada Fajar Nugra, ada Yasemin Jasem. Selalu aja ya di komedia ada Fajar Nugra. Gila ya dia, benang merah per komedian Indonesia. Per komedian. Kayaknya ya. Kalau dulu ada ence bagus, sekarang ada Fajar Nugra. Selalu aja ada gitu. Terus ada Elang Al Gibran, terus ada This Newcomer Kids Actor, Okta, keren banget dia. Terus kita punya baby yang ajaib juga, yang bisa acting. Jadi menarik banget. Saudaranya adalah Bobi Prasjo. Oh, oke. Mas Bobi, aku bersama Mas Bobi di film Pamali. Terus sekarang bareng lagi di sini. Gendrenya beda. Gendrenya banding kayak gini nih ya. Pasti ada dramanya. Aku merasa, tapi ini sangat subjektif ya. Aku bias banget. Menurutku film nggak jalan kalau dramanya nggak jalan. Menurutku. Benar. Horror cuma bisa jadi jumpscare doang, atau thriller bisa jadi hanya tegang-tegang aja gitu. Atau action ya, agar geruduk aja gitu. Kalau nggak ada drama atau storytelling yang baik. Jadi aku pikir, good storytelling, biasanya akan menyertakan drama di dalamnya. Iya, betul. So, yes. Satu itu, Rumah Dinas Bapak. Kemudian ada Nightmares and Daydreams. Akan tayang di... Today. Today poster resminya rilis. Oke. Ketujuh episode-nya, tujuh chapter-nya rilis. Poster-nya silahkan dilihat mana yang paling intriguing, mana yang paling menarik buat kalian. Diincer aja. Karena nanti akan tayang, seluruh chapter-nya serentak secara global, tanggal 14 Juni. Oh, 14 Juni. Netflix ya. Yes. Udah berlangganan belum. Tolong. Tolong ya. Jangan bajakan ya. Sekarang. Mendingan sharing account deh, daripada bajakan. Iya. 20 ribu lah ya. Bisa. Betul. 20 ribu bisa kali sebulan. Iya. Bener. Tolonglah, tolonglah teman-teman ya. Oke. Iya, iya, iya. Harapannya nih, kan tadi kita ngomongin IC. Harapannya IC di industri film Indonesia seperti apa? Harapannya industri film Indonesia semakin melek, waspada, dan bisa memanfaatkan keberadaan intimacy coordinator yang sudah mulai aktif di Indonesia. Dan buat siapa saja yang ingin menjadi tim IC. Oh, jadi bisa siapa saja? Yes. Kita pengen banget untuk mengadakan sebuah pertemuan atau kami lagi cari tim. Jadi, kalau kalian ada yang ingin menikmati dalam topik ini, kalau kalian adalah punya latar belakang keaktoran, psikologi, pengajaran, leadership, dan suka sama film, silahkan hubungi kami. Ada saya, ada Runi, Runianti, untuk kita bisa, gitu ya, kita hubungi di sini, di mana? Nanti di edit, nanti di edit. Nanti di edit. Langsung ke Instagramnya. Putri berarti. Ya, boleh langsung saja kontak aku secara langsung. Kalau emang pengen jadi IC, kita pengen banget buka batch pertama untuk pelatihan. Jadi, semakin banyak timnya, semakin banyak yang concern. Sama-sama tahu, sama-sama jaga. Yes, betul. Biar industri perfilmen Indonesia juga makin baik ya. Amin. Amin, amin. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banget, guys. Semoga perfilmen Indonesia makin keren. Keren. Trois Gwim Podcast. Thank you, Trois. Terima kasih banget. Aku yang tinggi.